PT Toyota Astra Motor atau TAM melakukan recall pada 5 model kendaraan sekaligus yakni Sienta, Avanza, Veloz, Vios, dan Yaris Cross. PT Toyota Astra Motor selaku agen pemegang merek Toyota melakukan recall atau penarikan kembali terhadap beberapa produk andalan yang dijual di Indonesia. Menurut Vice President Direktur PT TAM, Henry Tanoto, aktivitas recall Toyota merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas produk serta menjaga keamanan dan keselamatan para pemilik mobil Toyota di Indonesia. Lalu mobil dan komponen apa saja yang diricol oleh pihak Toyota Indonesia? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua selamat datang di channel Oblitz. Pertama Toyota Sienta, perbaikan front garnish pilar clip. Recall Toyota Sienta dilakukan pada lansiran Juni 2016 sampai April 2020 pada front garnish pilar clip yang ada pada pilar depan atau pilar A. Bagi Toyota, recall ini karena ada potensi kebocoran air pada pilar depan karena performa sealer yang kurang maksimal. Sehingga beresiko mengganggu kinerja sistem kelistrikan tertentu seperti pada sliding door elektrik jika tidak segera ditingkatkan kekuatan sealernya. Recall Sienta juga dilakukan pada bagian pintu geser karena bisa terbuka secara tiba-tiba saat berkendara sehingga sangat beresiko dan membahayakan. Dengan masalah yang terjadi ini, maka langkah selanjutnya akan melakukan berbagai pengecekan termasuk reprogramming pada elektronik kontrol unit power sliding door. Untuk pengerjaan recall pada Toyota Sienta setidaknya membutuhkan waktu 2-3 jam. Kedua Toyota Avanza dan Floss perbaikan front door side impact beam Si kembar Toyota Avanza dan Floss ikut terkena recall khususnya karena ada masalah pada bagian side door beam di seluruh pintu samping. Padahal fitur side door beam sangat bermanfaat karena dapat melindungi pengemudi dan penumpang dari risiko cedera saat ditabrak atau mengenai objek pohon atau tiang dan lainnya. Recall Toyota Avanza dan Floss maka akan ada penambahan bracket penguat dan titik las pada side door impact beam pintu depan kanan. Untuk pengerjaan recall Toyota Avanza dan Floss ini maka durasi yang dilakukan sekitar 3-4 jam. Ketiga Toyota Avanza Veloz Vios Yaris Cross Perbaikan Front Shock Absorber Nude Toyota akan melakukan recall pada Avanza Veloz Vios dan Yaris Cross karena menemukan masalah pada shock absorber. Padahal fungsi shock absorber sangat berarti lantaran dapat beredam guncangan saat mobil melaju di jalan. Toyota akan melakukan pengerjaan pada Avanza Veloz Vios dan Yaris Cross dengan cara mengencangkan mur pengunci shock absorber depan dan mengganti beberapa komponen terkait jika diperlukan. Untuk pengerjaan recall ini diperkirakan durasinya hanya sekitar 30 menit. Recall yang terjadi pada Toyota sejatinya bukan baru ini saja. Ya di akhir Januari 2024 Toyota sudah mengumumkan bahwa Toyota BZ-4X untuk tahun produksi antara Maret 2022 sampai Juni 2023 dilakukan recall. Nah, recall ini dilakukan karena Toyota akan melakukan pemeriksaan beserta reprogramming dalam bentuk software update pada ACU pengendali combination metal yang berfungsi menampilkan seluruh informasi penting kendaraan dalam bentuk multi-information display. Jauh sebelumnya, Toyota dan Daihatsu mengumumkan telah adanya skandal pemalsuan data uji tabrak. Dari data yang disampaikan, memang ada 64 model mobil Daihatsu dan Toyota yang ikut terseret dalam 174 kasus pada pemeriksaan oleh tim independen. Hasilnya, beberapa model mobil Toyota ikut terkena imbasnya. Di antaranya ada nama-nama yang familiar di Indonesia Avanza, Velos, Agia, Raizel, dan juga Yaris Cross. Namun disebutkan, recall yang terjadi saat ini bukan termasuk dari bagian skandal yang terjadi beberapa waktu lalu. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari daftar mobil dan komponen yang di-recall Toyota Indonesia ini? Apakah Anda penonton kami juga memiliki unitnya? Mohon sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!